Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alih Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai Risalah Al-Walaya dan Mahrifatul Nafas. InsyaAllah di malam Jumat 17 Julkohidah yang penuh barokah ini. Tapi sebelumnya masih meneruskan dalam rangka milat dari kasih hati kita Imam Ali bin Musa Aridah salamualaikum yang diperingati milatnya pada tanggal 11 Julkohidah. Izinkan saya memulai dengan mengutip sebuah riwayat mengenai keutamaan Imam Ali bin Musa Aridah salamualaikum. Hisanul Hikmah hadis ke 468 mengambil dari Biharul Anwar Anil Harawi dari Harawi. Harawi meriwayatkan suatu ketika aku mendatangi rumah yang di dalamnya Imam Rigo salamualaikum di penjara dalam keadaan terikat yaitu di daerah Sarkos. Aku meminta izin kepada penjaga penjara agar diperbolehkan menemui Imam Rigo salamualaikum. Akan tetapi penjaga penjara itu berkata, kamu tidak dapat menemuinya. Aku bertanya, mengapa demikian? Penjaga penjara itu menjawab sebab terkadang ia mengerjakan sholat dalam sehari dan semalam sebanyak seribu rokaat. Ia beristirah dari sholatnya pada waktu awal siang dan sebelum tergelincirnya matahari. Dan pada waktu sinar matahari menguning dan di waktu-waktu itu pun ia duduk di tempat sholatnya sambil bermunajat kepada Tuhannya. Aku berkata kepada penjaga penjara itu, kalau begitu mintakanlah untukku di dalam waktu-waktu tersebut agar ia mengizinkan aku menemuinya. Maka ia mengizinkan aku menemuinya. Lalu aku pun masuk menemuinya. Aku dapati ia, Imam Ali Arita salamualaikum sedang duduk di tempat sholatnya, sedang bertafakur. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian juga bisa membaca riwayat yang mirip dalam Uyun Al-Ahbar Arita salamualaikum terbitan Nurul Huda. Ini sudah terjemahan Bahasa Indonesia juga. Ada teks Arabnya juga. Kalau nggak salah di bab 44, halaman 500. ini mengenai keutamaan Imam Ridho. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada cukup banyak keutamaan-keutamaan Imam Ridho. Di sini judul babnya adalah Akhlak Mulia dan Ibadah dari Imam Ridho. Nah, di sini juga riwayatnya. Ini hadis ke 44, strip 6. Ini riwayatnya lebih panjang lagi. Ini di alaman 516. Dan di sini juga ada menarik berbagai keutamaan Imam Ridho salamualaikum yang lain. Riwayat ini sungguh luar biasa. Poin yang pertama, kita melihat bahwa yo, benar-benar esi yang tepat untuk menggambarkan seseorang yang telah menggunakan seluruh waktunya untuk ketaatan pada Allah, berubah kepada Allah. Bisa kita bayangkan, menurut penyaksian penjaga itu sampai tidak ada waktu sedikitpun. Tidak ada selanya sedikitpun kecuali memang atas izin beliau. Yang kedua, ini kisah bahwa sehari semalam sebanyak seribu rokat ini pernah dikatakan juga oleh Imam Ali As-Sajjad mengenai Imam Hussein salamualaikum. Saya kalau tidak salah membacanya dalam kitab Nafasul Mahmum, karya Syabas Al-Kumi, pengarang Mahfadiyah Ujinan dalam Nafasul Mahmum. Dia juga mengisahkan Imam Hussein salamualaikum biasa sholat seribu rokaat juga sebagaimana Imam Ridha salamualaikum dalam sehari itu seribu rokaat. Tiap hari ya, sedangkan kita mencoba mengamalkan sholat sunnah seribu rokaat selama bulan Ramadan saja, saya sendiri enggak sanggup ya. Subhanallah, walhamdulillah, walailailallah, walau akbar, walakhaulawalakwataillabillahi aliladzim. Berikutnya hadis ke-469 masih dalam kitab Mizanul Hikmah yang disusun oleh Almarhum Ayatullah Muhammadri Syahri dari Uyun Akbar Jadi mestinya di kitab Uyun Al-Akbar Ar-Ridha ini ada ya. Dari Ibrahim bin Al-Abbas yang berkata Aku tidak pernah melihat Imam Abdul Hasan Ar-Ridha salamualaikum berbuat kasar kepada siapapun meski dengan kata-kata Aku tidak pernah pula melihatnya memotong pembicaraan orang lain hingga orang itu menyelesaikan pembicaraannya dia tidak pernah menolak siapapun yang membutuhkan sesuatu kepadanya jika dia mampu memenuhinya dia tidak pernah sekalipun menjulurkan kakinya di depan teman duduknya dan tidak pernah sekalipun duduk bersandar di depan teman duduknya aku tidak pernah sekalipun melihatnya mencaci seseorang dari kalangan budak-budaknya aku tidak pernah sekalipun melihatnya meludah dan aku tidak pernah sekalipun melihatnya tertawa terbahak-bahak di dalam tawaknya tapi tawaknya adalah senyuman dan jika sendirian dan makanan telah dipersiapkan untuknya maka ia mengajak budak-budaknya untuk duduk bersamanya di depan hidangan dan juga penjaga pintunya untuk makan bersamanya subhanallah walhamdulillah walailah ilallah walau abar awam masalah ala muhammad walhamdulillah irobil alamin jadi yang pertama dalam riwayat ini kita melihat contoh yang sempurna untuk adab atau akhlak berbicara pertama Imam Ridho salamul alaih tidak pernah berbuat kasar akhlak sejarah umum tidak pernah berbuat kasar yang menyakiti orang lain baik secara fisik disini Ibrahim bin Abbas juga mengatakan meski dengan kata-kata jadi kita sesama manusia yang kedua aku tidak pernah pula melihatnya memotong pembicaraan orang lain sehingga orang itu menyelesaikan pembicaraannya ini ini juga merupakan akhlak yang luar biasa saya masih jauh dari itu namun saya beruntung dalam sekian lama berguru pada guru yang kita cintai Allah Ya Rahman Musa Jalaluddin Rahman mudah-mudahan Allah selanjutnya meluaskan kubur beliau dan bunda biasanya beliau menunjukkan akhlak yang sempurna dalam mendengarkan pembicaraan tidak pernah memotong pembicaraan walaupun kepada murid-muridnya atau orang-orang yang mungkin secara kedudukan sosial maupun flektual jauh di bawah beliau ini sungguh merupakan akhlak yang sangat sulit dan salah satu latihan rohani penting untuk membersihkan hati dan ruh kita dari penyakit-penyakit hati besar seperti sombong kona abil jahli maupun ujuk lebih banyak mendengar tidak memotong pembicaraan orang saya juga belum mampu mudah-mudahan Allah melalui majelis ini membuat kita semua lebih mampu terutama untuk mendengarkan pembicaraan anak-anak kita istri-istri kita orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kita atau istri mendengarkan pembicaraan dari suaminya dan seterusnya berikutnya ini ganti topik ya ia tidak pernah menolak siapapun yang membutuhkan sesuatu kepadanya jika ia mampu memenuhinya nah ini ini masih selaras dengan riwayat yang sedang kita baca dalam mengenali hakikat Tukudia dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Jafar Asyadik salam Allah yang diriwayatkan oleh Unwan Al-Basri seorang laki-laki tua yang berusia 94 tahun ini salah satu dari tiga karakter hakikat Tukudia adalah seorang hamba tidak merasa seluruh harta itu yang dikaruniakan Allah kepadanya itu miliknya tapi ia merasa bahwa itu adalah milik Allah dan hamba itu akan menampatkan mal itu atau harta itu sesuai dengan kehendak Allah dimana ia menetakkannya berikutnya ia tidak pernah sekali pun menjulurkan kakinya di depan teman duduknya dan tidak pernah sekalipun duduk bersandar di depan teman duduknya ini merupakan contoh dari ikhtiram menghormati teman duduknya dalam majlis yang sempurna sesempurna sempurnanya dan ini juga merupakan latihan yang akan membersihkan hati dan ruh kita insyaallah dari kibir ujub dan sifat-sifat buruk lainnya yang pangkalnya adalah pada merasa tinggi ketimbang orang lain berikutnya aku tidak pernah sekalipun melihatnya mencaci seseorang dari kalangan budak-budaknya ini luar biasa biasanya seorang atasan kalau dalam konteks sekarang dimana tidak ada perbudaan lagi seorang atasan cenderung kalau tidak puas akan sekali dua kali ia mencaci secara tidak sadar ia mencaci bawahannya atau menggunakan komunikasi negatif seorang tua mencaci anaknya misalnya atau asisten rumah tangganya tapi Imam Rito memberikan contoh tidak pernah sekalipun terlihat mencaci seseorang dari kalangan budak-budaknya ini adalah contoh yang sempurna dari wal kaziminal goizo wal a'fina aninnas ya mereka yang memang mampu menahan amarah dan memaafkan sesama dan merupakan manifestasi dari salah satu manifestasi dari sifat kedua hakikat ubudiya yaitu percaya bahwa pengaturan segala urusan itu adalah tidak pernah ada yang lepas daripada pengaturan Allah yang nanti akan kita jelaskan dalam bahasan bahasan kita berikutnya aku tidak pernah sekalipun melihatnya meludah aku tidak pernah sekalipun melihatnya tertawa terbak-bak di dalam tawanya tetapi tawanya adalah senyuman nah ini adalah bagian-bagian dari akhlakul karimah kesempurnaan akhlak mengikuti nasihat Allah ya rahmus ajal lalu akhlakul karimah ini adalah jalan salah satu jalan pintas menuju pengamalan agama yang sempurna atau menuju kedekatan pada Allah ini pemahaman saya atas nasihat-nasihat dari Allah Yerham Ustaz Jalaluddin Rahmat nah yang menarik yang terakhir ini juga dan jika sendirian dan makanan telah dipersiapkan untuknya maka ia mengajak budak-budaknya untuk duduk bersamanya di depan hidangan dan juga penjaga pintunya untuk makan bersamanya ini juga dicontohkan pada suatu saat Imam Hasan salam lewat dimana ada sekelompok orang-orang dari Fukoro yang tidak makan roti bersama duduk bersama-sama makan roti di di tanah duduk di tanah begitu Imam Hasan salam Allah diajak dan beliau turun dari tunggangannya ikut makan bersama mereka sebelum beliau mengundang mereka ke rumahnya untuk makan bidangan yang lain subhanallah walhamdulillah dan ketika turun dari tunggangannya Imam Hasan salam mengucapkan semuanya Allah tidak suka orang-orang yang saya tidak lupa tepatnya ayatnya tapi semuanya Allah tidak suka orang-orang yang sombong jadi ini sama akhlak Imam Hasan salam Allah mengajak budak-budak untuk duduk bersama di depan hidangan juga menjaga pintunya makan barang mereka ini salah satu cara yang sangat efektif untuk menghilangkan ujuk dan merupakan langkah yang sangat penting bagi seseorang untuk mengenal diri sendiri ma'arif atau nafas dimana minggu lalu telah kita bahas bahwa dari Imam Ridho juga mengambil hikmah dari Imam Ridho salam bahwa salah satu langkah ter langkah penting untuk ma'arif hatun nafas itu adalah mengenal sifat-sifat buru dari diri kita yang mematikan dan diantaranya yang paling mematikan adalah merasa diri kita lebih tinggi ketimbang orang lain dengan terus-menerus berperilaku meniru Imam Ridho salam Allah ini membiasakan diri tidak tidak membedakan manusia sama sekali tidak enggan untuk makan bersama orang dari status sosial yang mungkin paling rendah ini sangat penting dalam rangka perjalanan menuju ma'rifatun nafas subhanallah walhamdulillah walailah ilawah walau akbar walakha walakwata ilah binnahil alihil alim jadi kembali kepada apa yang dibahas oleh toba-tobai man arofa nafsa arofa robbah barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya atau barang siapa telah mengenal dirinya maka dia telah mengenal Tuhannya yang merupakan riwayat yang masur dari dua masyarakat adalah penting untuk memahami bahwa proses pengenalan seseorang pada diri ini tidak murni proses intelektual tapi adalah proses amalia menerapkan ilmu 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 yang sudah kita pahami sesedikit apapun tentang diri kita mencoba kita terapkan untuk mengubah diri kita memasukkan kebenaran-kebenaran yang telah dipahami ke dalam hakikat diri kita jadi kalau kita mencoba sedikit menghubungkan akhlak Imam Ridho salam mula alaih tadi dan tiga hal yang disebutkan oleh Imam Ja'far as-ra'atik salam mula alaih pada unwan al-basri semuanya ada pada contoh dari Imam Ridho salam alaih tadi bahwa beliau selalu memenuhi kebutuhan sesama dan tidak pernah menolak bila dimintai bantuan ini menunjukkan tidak pernah marah sama sekali kepada budak-budaknya ini menurut saya merupakan salah satu pengejawatan dari apapun apapun yang dilakukan orang lain itu apalagi budak-budak kita atau pembantu pembantu atau bawaan kita itu tidak lepas juga bahwa Allah yang maha mengatur dan apa gunanya kalau kita itu meletupkan kemarahan tidak ada gunanya sama sekali dan satu lagi jadi jadi Imam Rito waktu di dalam tahanan itu dalam keadaan terikat sholat seribu berkait sehari semalam dan melakukan aktivitas-aktivitas yang putafakur dan aktivitas-aktivitas yang memang menunjukkan bahwa keseluruhan kesibuan dari beliau itu adalah adalah untuk mendekatkan diri pada Allah, melaksanakan apa yang diberintahkan Allah, dan menjaga diri dari apa yang dilarangnya. Jadi ini mudah-mudahan kajian malam Jumat yang singkat ini menambah pemahaman kita, kita akan riwayat dari Imam Jafar Asyadik, tentang hakikat Ubudiah, yang disampaikan beliau pada Unwan Al-Basri, melalui contoh, sedikit sekali percikan contoh dari akhlak dan ibadah. Imam Ali bin Musa Aridah, salamu'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita kirimkan pahala kajian malam Jumat. ini pada kekasih hati kita semua, kajian Nabi SAW dan keluarganya yang suci, pula kepada leluhur beliau, juga kepada Nabi, para Rasul, Siddiqin, Sholehin, Syuhada, para ulama al-mukhlasin, al-muhibin, Mbimuhammadin wa'alih ta'hirin, yang kita cintai, Allahyarham, Ustazaluddin Rahmat, serta Bunda Iskar ini, dan Allah sentiasa meluaskan kubur mereka berdua, juga guru-guru kita yang lain, Sayyidullah al-Musawi al-Khumaini yang baru diperingati haulnya, Sayyid al-Muhammad Hussein Toba Toba'i, Sayyidullah Muhammad Bakir Tahriri, Sayyid Muhammad Hussein Tahrani, Sayyid Hussein Al-Absi, Sayyid Sekafal Jukufri, Sayyid Ayipa Sekaf, dan banyak guru-guru kita yang lain, yang tidak mungkin kita sebutkan satu per satu, pula kepada kedua orang tua kita, marilah kita sebutkan nama mereka masing-masing, kemudian Allah mengampuni mereka, dan melimpahi mereka semua dengan Barakatul Muhammadiyah, pulahan day tolan kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, dan seluruh kaum mu'minin dan mu'minat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pula melalui barakah kajian ini, yang sakit disembuhkan, yang memiliki hajat, dikabulkan hajatnya, yang mengalami kesulitan, dilepaskan dari kesulitannya, yang berhutang ditunaikan hutangnya, untuk itu semua, Al-Fatihah, tasbikuhu salawat, wa masalah ala mu'mad, wa alimu'mad, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, 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 yang tidak ada di sis toward uptake, aastairAllahu alhamdulillahirrahim, terima kasih, , dan seluruh dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh